Nah kita lihat kan PDIP ini salah satu partai yang paling banyak kadernya untuk bisa dicalonkan jadi presiden. Walaupun kalau kita lihat hasil survei, itu kan hanya dua yang masuk ya. Atau ada tiga ya, Risma, Puan, dan Ganjar. Nah kita lihat Ganjar ini kan hasil surveinya cukup tinggi ya, cukup menjanjikan. Kemudian tetapi kembali lagi otoritas PDIP itu kan ada di tangan ketua umum. Betul. Nah sekarang kan orang mau tanya ini, apakah benar di dalam PDIP ini ada terbelah dua ini persoalan Puan sama Ganjar ini di internal? Enggak. Enggak ada ya? Enggak ada. Hubungan kita, PDIP ini kan berbeda ya dengan partai lainnya. Kita melewati proses yang sangat panjang, pernah sangat keras dalam prosesnya. Mungkin satu-satunya partai yang pernah head to head dengan orde baru, itu adalah PDI Perjuangan. Dipenegur 58 pernah diserbu segala macam, banyak korban jiwa dan lain-lain segala macam. Proses ini kan tidak dimiliki oleh partai lain. Kita tahu bahwa kematangan manusia atau kematangan organisasi juga bagian dari proses yang dia jalani. Sehingga menurut saya PDI Perjuangan jauh lebih matang dan seluruh prosesnya sudah dia lewati. Bahwa sebagai sebuah organisasi, sebagai sebuah partai ada masalah, pasti tidak mungkin yang tidak punya masalah. Tapi kita punya kedewasaan, kita punya mekanisme, kita punya kepatuhan untuk kemudian lebih memilih mengedepankan persoalan negara, bangsa, dibandingkan persoalan orang per orang. Nah itu kan juga bagian dari pembelajaran, dari proses yang kita lewati kan. Ya jadi isu-isu bahwa ada keterbelahan di dalam PDIP itu tidak benar ya? Tidak benar. Ya karena mungkin faktor Ibu Mega itu sangat menentukan ya? Ya karena kesepakatan Kongres kita menyerahkan persoalan Capres itu pada Ketua Umum. Dan siapa lagi kemudian yang kita harap menghormati kesepakatan yang kita buat, selain daripada kita sendiri yang membuatnya. Jangan berharap orang lain menghormati kesepakatan yang kita buat, kalau kita membuatnya pun tidak menghormatinya. Ya jadi kalau kita lihat elit PDIP itu cenderung untuk mendukung Puan sebagai Capres? Kalau dukung-mendukung saya pikir tidak ada ya. Tiba-tiba kemudian ada yang berharap, ada yang menginginkan, ya boleh-boleh saja dong. Masa kita mencegah keinginan, tapi untuk sampai pada calon presiden definitif itu 100% Ketua Umum. Dan itu sudah jelas, Mbak Puan sampaikan seperti itu, sekian sampaikan seperti itu, hampir semua kader kita sikapnya sama. Saya setuju dengan yang sampaikan Mas Pacul, bahwa kita ini kan tidak sedang jualan susu kaleng, tidak sedang menjual produk kursi. Kita berbicara tentang calon presiden, bahwa survei itu sebagai salah satu alat ukur yang perlu dipertimbangkan ya. Tapi itu menjadi satu-satunya pertimbangan ketika kita jualan susu kaleng. Ketika kita mau bicara tentang presiden, tidak bisa doang, variabelnya banyak, harus dihitung. Kesetiaannya pada ideologi, kesetiaannya negara kesatuan, sikapnya, cara berpolitiknya dan sebagainya. Nah semuanya harus utuh, lalu kita mau memutuskan. Kenapa? Karena kita bicara tentang presiden, kita bukan berbicara tentang, eh kita survei dong, rokok ini sama rokok ini lebih laku mana gitu loh. Kita survei dong, kemudian baju ini dan baju itu lebih laku mana, segala macam. Tidak sesederhana itu. Karena kita bicara republik, kita bicara ada 270 jutaan rakyat Indonesia dan itu nyawa yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi menentukan calon presiden, tidak sembarangan. Terima kasih telah menonton!